Pengaruh tilawah terhadap kesehatan tubuh. Masya Allah. Bukti-bukti ilmiah Al-Quran sudah nampak di akhir zaman ini, kemukjizatan Al-Quran sudah diketahui dunia saat ini, dan membuat mereka para saintifik terpesona atas keilmiahan dan kemukjizatan Al-Quran tersebut. Prof. Dr. Dr. Suzain Morphieh di telah merilis dalam jurnalnya, ia berkata, ini sebuah kitab yang menakjubkan karena terbukti kemukjizatannya, ia telah memperlihatkan bagaimana Al-Quran merupakan sebuah obat penyakit manusia. Suara yang keluar dari tilawah seseorang akan melayang ke udara dan kemudian masuk melewati telinga dan seterusnya diserap oleh tubuh, kemudian ia masuk ke sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Suara yang terdengar dengan irama dan frekuensi tertentu mengandung informasi spesifik sehingga dapat memberi rangsangan kepada sel-sel dalam tubuh kita. Al-Quran yang tersusun secara sistematik dengan irama yang indah karena bacaan yang tartil dan pengulangan kata-katanya sungguh menakjubkan karena ia membuat sel-sel dalam tubuh kita bisa melawan penyakit-penyakit yang berbahaya, dengan bahasa yang menyentuh, ternyata mengandung informasi spesifik pada setiap ayat-ayatnya. Dengan informasi yang spesifik ini bisa membuat sel-sel yang sakit menjadi sembuh. Hasil penelitian terkini seperti yang diungkapkan Prof. Dr. Dr. Abraham Nicole PhD, bahwa sel-sel darah merah yang telah dibacakan ayat-ayat Al-Quran dengan bacaan tartil artinya bacaan yang indah dengan memakai kaidah tahsin tajwid, ia memperlihatkan respon tertentu. Sehingga sel-sel kanker pun bunuh diri. Bahkan virus autoimun pun lenyap. Terbukti dari hasil penelitian Prof. Dr. Dr. Victor Iron PhD USA. Penelitian lainnya membuktikan bahwa sel-sel kanker ganas menjadi normal kembali dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Di samping itu penelitian memperlihatkan bahwa media sifat yang paling baik untuk Al-Quran adalah air putih, madu, minyak zaitun, air zam-zam dan makanan alami yang sangat banyak ragamnya di dunia ini, ia bisa menjadi media sifat gelombang energi dari sebuah bacaan Al-Quran. Manfaat Membaca Al-Quran Bagi Kesehatan Menurut sebuah survei yang dilakukan oleh Dr. Al-Qudi di klinik besar Florida, Amerika Serikat, berhasil membuktikan hanya dengan mendengarkan ayat suci Al-Quran, baik mereka yang mengerti bahasa Arab atau tidak, ternyata memberikan perubahan fisiologis yang sangat besar. Termasuk salah satunya dapat menangkal berbagai macam penyakit. Hal tersebut dikuatkan lagi oleh penemuan Muhammad Salim yang dipublikasikan Universitas Boston. Mengapa di dalam Islam, ketika kita mengaji disarankan untuk bersuara? Minimal untuk diri sendiri alias terdengar oleh telinga kita. Berikut penjelasannya, setiap sel di dalam tubuh kita bergetar di dalam sebuah sistem yang seksama, dan perubahan sekecil apapun dalam getaran ini akan menimbulkan potensi penyakit di berbagai bagian tubuh. Nah, sel-sel yang rusak ini harus digetarkan kembali untuk mengembalikan keseimbangannya. Hal tersebut artinya harus dengan suara. Maka muncullah terapi suara yang ditemukan oleh Dr. Alfred Tomatis, seorang dokter di Perancis. Sementara Dr. Al-Khadi menemukan, bahwa membaca Al-Quran dengan bersuara, memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap sel-sel otak untuk mengembalikan keseimbangannya. Penelitian berikutnya membuktikan sel kanker dapat hancur dengan menggunakan frekuensi suara saja. Dan kembali terbukti bahwa, membaca Al-Quran memiliki dampak hebat dalam proses penyembuhan penyakit sekali berkanker. Virus dan kuman berhenti bergetar saat dibacakan ayat suci Al-Quran, dan di saat yang sama, sel-sel sehat menjadi aktif. Mengembalikan keseimbangan program yang terganggu terdapat dalam Al-Quran Surat 17 Al-Isroh, ayat 82. Dan yang lebih menguatkan supaya diri ini semakin rajin dan giat. Membaca Al-Quran adalah karena menurut survei, suara yang paling memiliki pengaruh kuat terhadap sel-sel tubuh, adalah suara si pemilik tubuh itu sendiri. Al-Quran Surat 7 Al-Araf ayat 55 dan Al-Quran Surat 17 Al-Israh ayat 9 dan 10. Mengapa solat berjamaah lebih dianjurkan? Karena ada doa yang dilantunkan dengan keras, sehingga terdengar oleh telinga, dan ini bisa mengembalikan sistem jaringan kita yang rusak. Mengapa dalam Islam mendengarkan lagu hingar bingar tidak dianjurkan? Karena survei membuktikan, bahwa getaran suara hingar bingar membuat tubuh tidak seimbang. Maka kesimpulannya adalah, 1. Bacalah Al-Quran di pagi hari dan malam hari sebelum tidur untuk mengembalikan sistem tubuh kembali normal. 2. Kurangi mendengarkan musik hingar bingar, ganti saja dengan murotal yang jelas-jelas memberikan efek menyembuhkan. Siapa tahu kita punya potensi terkena kanker, tapi karena rajin mendengarkan murotal, penyakit tersebut bisa hancur sebelum terdeteksi. 3. Perbaiki baca Al-Quran, baca dengan tartil, penuhi hukum tajuit karena efek suara kita sendirilah yang paling dahsyat dalam penyembuhan. Dengan hanya tilawah yang baik dan tartil tajuit tahsin maka kesehatanmu akan terjaga. Insya Allah. Semoga bermanfaat. Amin.